Kau menantimu, saban waktu, bangkit jiwaku Kau seluruh hatiku dengan sinar kudus kasihmu Kuharapkan terus bersamamu selamanya Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan di hati Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan di hati Ramadhan, Ramadhan Kumohon usah pengin Kumohon usah pengin Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan Ramadhan, Ramadhan Jangan lupa untuk membuka kedai runcit Makanlah sudah Waalikumsalam, Naf Bukan pulang Kemudian ini sudah selesai. Seperti kedai-kedai kamu. Ujung-ujung, ada orang mau datang kedai-kedai kamu. Eh, benar juga. Dulu kamu ini... Eh, tidak cuma ini. Masa ini rajin. Dulu kamu bergerak tepi jalan yang sering jalan. Macam-macam kamu jual. Masa ini, aduh... Hantar-hantar tahun depan bersama pemasaran. Kaya-kaya. Itu legend kamu ini. Itu saja orang. Kalau rajin usaha ini, Tidaknya, tanggal kejayaan. Tapi, mereka tanya rajin juga. InsyaAllah, Allah Atuk akan memberi rezeki ketandi juga. Kalau orang tahu. Tapi, mengandangnya gula nimpang sama. Nata cakap. Namanya, dalam hadis, mereka tahu. Bernadji Atuk, sumber rezekinya sembilan pada sepuluh. Eh, berperibahasa itu kadang-kadang ini. Awak banyak itu sama. Tidaknya, mungkin kamu akan mahu... Kau punya gedagangan ini lah kok. Bisnes semua ini macam pelangganmu dia putus-putus. Apanya peribahasa. Bagai air bertali arus. Ada caranya itu. Eh, apa caranya itu, Jeb? Ini dia pun tahu lah. Kau lihat tahu kau ini kadang-kadang aku lihat... ...intelijen juga. Ingat kau dulu. Tentang-tentang subjek komers kali. Eh, anda tahu kau itu. Ayah Rekai apa-apa lagi? Maka Linda, di belakang ternyian dulu lah. Berunding dah. Cuma lah, okey? Boleh, jauh. Boleh. Boleh. Wahjib, apa yang betul dah ceramah? Mian Nina. Ini ada di hasil pembacaanku sama mendengar ceramah... Kalau kita berdagang, mesti lurus. Jangan dikurang-kurangi. Kalau boleh, lebih sikit. Bersedakahnya orang. Ibaratkan menimbangkan ini. Sekilo tapong. Jangan cuncun. Lebihkan sedikit. Lima gramkah? Jangan buyuk. Yang paling lawa lagi. Kalau berjual ini, jangan termahal banar. Beritahu sikit. Ada apa? Potongan harga itu. Lima persenkah? Sepuluh persenkah? Amin itu. Itu banar yang bertujuk. Ibaratkan. Masa dah dah putongan harga. Ganti pelanggan orang banyak datang. Macam sepuluh market terpulang. Bahjib. Apa lagi? Barang baik itu padahkan baik. Jangan ibaratnya macam buah. Masam dipadahkan manis. Berkelakar saja. Rapan-apan orang akan membalik. Yang buruk itu kotor di bawah itu pulang. Yang baiknya, disimpan di atas. Itu amatkah kalau kau simpan di bawah? Yang buah baik itu, yang buruk pun di atas. Alamaknya akan setumpah kau itu. Ya. 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 Yang penting juga. Mungkin cukup nisab. Hawal pun cukup. Zakat perniagaan. Jangan lupa. Baru bisnes satu barakat. Ya. 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 Kau tahu. Bisnes ini perlu berlandaskan ajaran Islam. Mengamalkan sifat jujur. Amanah. Rajin tak bersedakah. Ibadah itu jangan tinggal juga. Macam sembayang apa. Ini setengah orang itu bila sudah bisnes maju. Setiap tiap. Lalai dia sembayang. Kunun sibuk. Kunun sibuk. Kunun sibuk. Eh. Boleh tahan jauh kawan dia saja, Pak. Ada bakat jadi penceramah, Pak. Itu baru ya. Beli harapan bangsa. Ada pertahan agama. Jadi contoh yang beli yang lain. Dia sangka kawan dia saja, Pak. Pertama kelas. Punya kawan. Aku ini, apa yang aku tahu aku sampaikan. Aku ini pun juga. Ada je kurangannya. Baiklah. 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 Ada pun sedekah itu boleh menolak bincana dan memanjangkan rumah. Lepasnya. Hebat itu sedakahannya. Bapak. Bapak. Bapak macam kita. Kenapa, Wang? Siup sudah. Bapak membaca kitab, Pak. Apa yang kau keropakan ini? Indah, Pak. Apa, Pak? Mereka dapat menerangkan ini. Apa maksud ekonomi selama ini? Dalam pertanyaanmu ini, Wang. Sampai kan bertanyakan perekonomian Islam. Apa kan membuat tesis kau kah? Oh. Dalam bulan puasa ini, Wang. Baik jago kita ini ekonomi sedikit. Indah, Pak eh. Sekadar akan menambahkan pengetahuanku. Mengenai pandai berbisnes. Tapi anda tahu tentang ekonomi cara Islam. Indah saja langkapkan itu, Pak. Indah saja. Itu benar itu. Usahawan muda macam kau ini tak? Bapak salut ini. Macam mana lah, Wang. Setau apa, Wang. Ini secara ringkas saja. Bapak mana bukan jambu sekolah tinggi. Ekonomi Islam ini, berkaitan dengan perekonomian yang berpandukan ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ia suatu ilmu yang mengkaji tentang kegiatan manusia selaras dengan kehendak syariat Islam. Mempambahnya apa itu, Pak? Macam mana lah. Seorang usahawan Islam itu wajib mempertikkan usaha perniagaannya itu menurut secara Islam. Contohnya, macam mana itu, Pak? Mungkin kita dapat memberikan misal yang ringkas saja. Minya ni, Wang. Seorang perniagaan Islam itu jangan sekali-kali mengamalkan riba. Dan jangan menindas orang. Maksudnya, jangan menjual harga yang terlalu tinggi yang boleh membebankan orang. Dan jangan menipu dalam menjual beli. Harus bersifat jujur dan amanah. Menunaikan kewajipan berzakat dan banyak lagi lah. Adik, ni atur rupanya, Pak. Hebat je dorang ini, oh. Pandai je sikit-sikit, Wang. Ataupun boleh bapa membaca juga. Rasulullah adalah contoh terbaik dalam menjalankan sistem ekonomi Islam ini. sebab atutah, apabila istri Nabi Siti Khatijah minta Nabi untuk menjalankan perniagaannya, baginda memperolehi keuntungan yang luar biasa. Sebab apa nak tuang? Sebab kejujuran baginda. Jadinya, Pak, Abdul Rahman bin Auf, ahli perniagaan yang berjaya juga kan? Itu benar. Berkat ajaran Rasulullah, bis dia menjadi usahawan yang berjaya. Kau tahu ahli perniagaan yang berjaya. Kalau kan nilai-nilai, banyak. Tapi, iman bis dia itu mengatasi dari segala-galanya. Malah, semakin bis dia itu bosin bahata, semakin tambah iman bis dia itu. Semakin banyak ibadat bis diorang. Semakin banyak bis diorang itu bersedakah. Itulah di antara tujuh hala ekonomi Islam. Dikongsi sama kesenangan dengan saudara-saudara Islam yang kurang berkemampuan dan susah. Dan sebab itulah bagi yang berharta, wajib dikenakan zakat harta. Alhamdulillah. Ini itu rupanya, Pak. Baiklah. Kau tidur aku dulu. Sekarang dia awal bangun kan bersawar. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mam. Bapak rumah. Apa-apa bagi kita? Bukan, ada imam di dalamkah? InsyaAllah ada kali, Cik Wajih. Pasal ya, lomba tahan ini juga menggali zakat harta dah ni. Eh, zakat harta? Ada rapannya. Maju bisnes. Kamu sudah sampai membayar zakat harta tu bah? Alhamdulillah, Cik Wajih. Ada juga sedikit-sedikit tak tu. Maksudnya, Cik Wajih. Kamu sudah sampai nisab dan haulnya tu. Maksudnya menawarkan zakat harta ni kan tu, Cik Wajih? Itu benar, bang. Pasal ini termasuk betul dalam zakat perniagaan. Mudah-mudahan je, dengan kita ni beri zakat harta tu, harta kita ni makin bertambah. Makin berkat. Dan yang paling penting bang, jangan kita ni lupa dalam harta kita ni tu, ada hak orang lain yang mesti kita ni tunaikan. Usahawan macam Sewangan ni yang patut diberi pujian ni. Bukannya, berkeraja untuk dunia kan ya? Akhirat pun, dia je Sewangan lupa kan? Alhamdulillah, Cik Wajih. Mana pulangnya Cik Wajih, Tok? Baik, masuk ke dulu lah. Baik, Baik, Baik. Salam. Baik kita juga dah. Baik, Baik, Baik. Assalammal Assalam. Bilih-bilih ni, yang sedang ni nak lihat. Waalaikumsalam. Aku fikir, di mana lawa-awana tadi, menanggur kereta koan ni? Eh, dia ada sahaja juga eh. Adakah dia takkurkan, dia ucap sumbong? Tunggu. Kita gurukan salah. Eh, benar. Aku terlihat tadi kawan-kawan tadi dari dalam. Nanti marah. Baiklah, aku belanja minum. Eh, belanja apa? Bulan puasa juga ini. Kan kena tangkap, maksud pemerintah. Harga itu kita. Adang-adang juga dia. Eh, astah. Wah, benar juga. Bulan puasa jadi benar. Aku payahnya kalau sudah melihat buah-buah ini. Sebelum-sebelum aku lupa apa? Kita tunangnya itu. Muna tidak menyakit, tidak sah. Eh, Muna. Baru aku terkenang, Muna. Ingat sekarang. Ada salinan kad pengenalan. Kan aku bagi untuk cikgu Haji. Kad pengenalan? Untuk apa? Tahu. Tahu sudah itu. Beritahu saya cikgu Haji sekarang. Tentu juga. Untuk apa? Kalau indah kita tersendiri bagi mungkita dan beritahu. Eh, kawan ini Muna. Untuk kem Ramadhan betul. Untukkan minat kau pun boleh juga. Eh, beri malas juga. Eh, Aisam. Kan tahu juga apa aktivitinya nanti Ramadhan. Ramadhan kemah itu, Muna. Aktivitinya itu nanti, Muna. Kalau indah silap. Yang kesatu, kemah layar. Kedua, terdarus. Yang ketiga, multibasik. Yang keempat, kuliah. Yang apaan saya ada lagi lah. Bah, bah, bah. Kan gagal skunik indah dapat dilayan batah-batah. Assalamualaikum sama. Assalamualaikum sama. Assalamualaikum. Baik, Muna. Assalamualaikum. Ku menantimu, saban waktu bangkit jiwaku. Kau seluruh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan di hati Ramadhan, Ramadhan, ku mohon usaha pergi Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan